what's up men gue Arief balik lagi di channel Arief King dan hari ini gue mau nge-review krak mesin dari olisamping SPC2T spesial ingat SPC2T spesial ya temen temen ya jadi hari ini kurang lebih sudah 2 minggu pemakaian gue bersama olisamping SPC2T spesial ini dengan setelan terakhir itu adalah setelan standar pengisian pertama gue isi dengan 50 ribu per toilet itu gue kasih basah 5 mili per liter bensin gue tambahin di tanky sebanyak 5 mili per liter bensin kemudian yang kedua setelannya standar aja gue hanya ngikutin setelan dari pompa oli doang kayak gitu ya men ya sisanya setelah kurang lebih 14 hari pemakaian sisanya segini ini udah habis gue cap 50 ribu per toilet setelan basah 50 ribu per toilet setelan standar habis nah kemudian ini setengah tanky lah kurang lebih 3 sampai 2 harian lah 2 atau 3 harian kurang lebih begitu ya gambarannya ya temen temen ya nah itu untuk 1 setengah tanky yang kedua adalah setelan standar setelan standar kayak gitu oke akan kita mulai dari businya dulu aja ya temen temen ya ini dia ini kalau bisa gue kasih gambaran ya temen temen ya ini biar agak jelas aja nih oke ini dia nih untuk businya temen temen bagian dalamnya ini memang kelihatan hitam tapi dia ada tumpukan kerak ya ada keraknya dia keraknya kerak-kerak bukan kerak kayak koreng temen temen tadi tapi mirip dengan pasir mirip dengan pasir ya temen temen ya dan dia gosong bagian dalam pun gosong kayak gitu temen temen oke untuk businya kurang lebih seperti ini kemudian untuk bagian kepala atasnya itu tempat ke warnanya api dia kelihatan kering ya temen temen ya kering dan seperti warna warna putih abu-abu temen temen kayak gitu artinya dia kayaknya menurut gue ya dia terbakar maksimal dengan setelan standarnya temen temen kayak gitu tapi ini basah banget sih men gitu ya men ya oke ini untuk businya nah kita lihat linernya dulu temen temen nanti bagian hit ini belakang linernya dulu kita lihat ya dan untuk bagian linernya sendiri temen temen ini perlu gue yakinkan juga ya temen temen ya bahwa memang beberapa tahun terakhir ini ya begini gini doang ini linernya mulus-mulus aja temen temen ini mulus-mulus aja nih gak gak baret dan suara di mesin gue juga gak gak begitu parah ya temen temen ya tetep kasar cuma dia kalau misalnya diajak jalan RPM tinggi doang nah kalau kita ajak di jalan santai aja ya suaranya normal nih nih untuk setelan standar nah kalau dia pakai setelan basah ya suaranya lebih adem lagi temen temen kayak gitu oke untuk liner aman dengan setelan standar dengan pemakaian harian juga jadi gue selama pakai olin ini gak apa ya gak ngebut-ngebut lah kayak gitu temen temen gak berani ngebut juga oke dan untuk headnya kurang lebih begini temen temen tuh bisa kalian lihat ya bersih atau tidak menurut gue ini masih tergolong bersih walaupun tidak sangat bersih ya temen temen tapi ini tergolong bersih bisa kalian lihat tuh oke nah ini ini ada semacam lapisan gosong cuma dia lebih hampir menjadi kerap cuma dia tipis tipis banget dan diginiin aja hilang ya kemudian di bagian sini ini bersih nih temen temen ini bagian apa bensin segar nih bensin segar ini bersih ini bagian exhaustnya disini agak agak berpasir lah gosongnya lebih lebih hitam temen temen kayak gitu untuk kanan kirinya tipis aja nih ini giniin doang hilang nih tuh ini bagian bagian sebelah sini yang agak agak parah nih gosong ini kayak gitu tapi secara keseluruhan sih menurut gue tipis temen temen tipis ya gak tipis banget tapi termasuk ya tipis lah inilah untuk pemakaian jangka panjang menurut gue masih sangat bisa diandalkan oke temen temen jadi untuk kerak mesin pemakaian oleh samping SPC2T spesial selama 2 minggu pemakaian dan menyisakan apa ya 100 ml 100 ml 100 ml oli samping ya kurang lebih keraknya seperti itu temen temen jadi kalau menurut gue sih kalau kalian berencana pakai oli ini untuk jangka panjang itu ya masih inilah minim perawatan gak perlu sering sering bongkar head karena memang masih bersih terhitung masih bersih dan untuk tenaganya nanti akan gue ceritakan dan untuk suara mesinnya mesinnya itu ya masih normal kalau dipakai jalan normal ya dengan setelan standar kalau buat setelan basah aman aman aja kayak gitu temen temen tapi oli ini speknya harian jangan dipaksain buat ngebut atau buat gaspol atau buat lain lain ingat harganya masih di bawah 50 ribu berarti dia bukan spek untuk balapan atau gaspol gaspolan temen temen kayak gitu dan apalagi kalau untuk ini ya trial di sirkuit dan lain lain itu sangat tidak direkomendasikan apalagi ini oli jadul temen temen kalau oli jadul itu biasanya harga yang ada saat ini itu harga bekas gorengan temen temen anggap aja sekarang harganya 47 ribu nah mungkin ini beberapa tahun lalu harganya mungkin cuma ya mirip mirip kayak Evalu Pro jadi harganya mungkin sekitar 30 ribuan ke bawah mungkin karena udah lama karena banyak yang nyari dan memang enak ya sudah harganya digoreng bertahun tahun dan jadilah 47 ribu itu jadi menurut gue harga 47 ribunya itu menurut gue menurut gue pribadi itu kayaknya hasil dari penggorengan setelah bertahun-tahun temen temen kayak gitu oke gimana pendapat kalian tulis di kolom komentar dan kita diskusi kayak biasanya temen temen thanks for watching dan sampai jumpa di video gue selanjutnya temen temen selamat menurut gue selamat menurut gue selamat menurut gue